Puluhan anak pang yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Batanghari berhasil diamankan Satpol PP. Dari puluhan anak pang, satu orang diantaranya merupakan warga asli Batanghari, bahkan ada sepasang suami istri. Usai dilakukan pendataan, puluhan anak pang ini akan diantarkan ke wilayah perbatasan. Soton Polisi Pamung Praja Kabupaten Batanghari kembali mengamankan puluhan anak pang yang berkeliaran di wilayah daerah setempat. Usai diamankan, puluhan anak pang tersebut langsung digerek ke kantor Satpol PP guna ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil pendataan, satu orang diantaranya merupakan warga asli Kabupaten Batanghari, serta juga ada sepasang suami istri. Kepala Bidang Opsdal Trantibum Satpol PP Kabupaten Batanghari, Agus Nardi mengatakan, penangkapan terhadap puluhan anak pang ini yakni berdasarkan laporan dari masyarakat daerah setempat bahwa ada rombongan anak pang yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan. Menyikapi hal ini, pihaknya langsung melakukan patroli dan berhasil mengamankan puluhan anak pang tersebut. Agus Nardi menambahkan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak dari Dina Sosial, di mana setelah dilakukan pendataan dan pembinaan, puluhan anak pang ini akan diantar ke wilayah perbatasan masing-masing. Namun untuk anak pang yang berasal dari Batanghari akan diantarkan langsung ke rumahnya dan diminta agar tidak mengajak kembali rombongan anak pang ke wilayah Batanghari. Yang sembilan tadi, kami melaksanakan razia. Ketuluan anak-anak pang ini ada di ujung jalan Jalur 2, di depan kamar tinggi. Kemudian kami kasihkan ini, kami angkat, kami bawa ke sini, ke kantor Satpol PP. Jumlah semuanya, yaitu 21 orang. 21, kemudian yang kita asli Batanghari, itu ada satu. Ada satu orang. Nah, yang lainnya dari Kota Madia, ada juga dari Padang, ada juga dari Pelemah. Sampai jumpa di video selanjutnya.